Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agam, di pusat tutorial desain gratis asestudio.org Sekarang saya akan melanjutkan pembuatan pembelajaran untuk anak, pembelajaran menghitung dan saya menuju ke project, saya buka project dan disini saya sudah mempunyai belajar menghitung untuk anak dan otomatis saya sudah mempunyai semacam ini lalu saya menuju ke CSS dan saya menambahkan mungkin oke, saya memberikan fair dana juga saya copy dan saya letakkan di, di kiri, TK, font oke, saya membutuhkan disini lalu saya membutuhkan di, SM oke, saya membutuhkan itu dan mungkin di SM margin topnya atau bedding, oke, bedding atau mungkin terlalu besar saya kurangkan mungkin 30 oke, 30 dan disini 30 lalu margin top saya memberikan mungkin 40 oke, mungkin semacam itu lalu disama dengan saya memberikan margin top 20 terlalu besar mungkin 14 oke, mungkin semacam itu dan di garis hit 2 margin lab oke, dan saya mungkin memberikan 8 pixel 8 pixel saya coba review di Mozilla oke, saya mendapatkan semacam ini dan saya mempunyai seperti ini di Mozilla dan mungkin saya memberikan kotak luar saya perbesar sedikit mungkin 20 oke, saya reload lagi di Mozilla saya simpan dulu oke oke, kiri float dan kanan saya juga memberikan float 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 left saya simpan oke, seperti itu dan jika saya menuju ke sini oke, seharusnya saya mendapatkan kembalikan di kiri left ah maaf float simpan dan saya cek di Firefox oke, saya sudah mempunyai seperti ini dan saya kembalikan ke awal di kotak mungkin 400 oke, seperti itu dan sekarang saya akan memberikan di javascript saya memberikan fungsi random fungsi acak angka dan saya memberikan variable var dan mungkin random angka 1 sama dengan dan di sini saya memberikan match dot random dan di sini saya langsung memberikan semacam ini dan jika saya letakkan di oke jika saya letakkan di di angka 1 saya menuju ke javascript lagi dan saya memberikan var dan mungkin angka 1 sama dengan sama dengan dokumen dot get by id a get element maaf element by id dan saya memberikan ak 1 dan dan di sini saya memberikan ak1 dot inner html sama dengan rak1 oke oke saya coba ke save project dan preview di browser saya coba lihat di oke atau di angka 1 saya memberikan ini script 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 lalu penutup script dan di sini saya memberikan rak1 oke saya memberikan tanda semacam ini dan mungkin saya kalikan 10 dan mungkin saya memberikan mat.floor oke saya hapus dulu yang ini saya hapus juga yang ini atau saya tes dulu dokumen dot write oke saya mempunyai 6 dan oke mungkin saya memberikan di sini dokumen dokumen dot write oke seperti itu dan sekarang saya sudah mempunyai oke saya hapus di sini dan saya hapus di sini saya memberikan var dan rak1 sama dengan oke oke saya sudah mempunyai 8 dan setiap kali ini saya reload dia akan mendapatkan nilai yang berbeda oke seperti itu dan saya akan memberikan fungsi yang lain di video selanjutnya oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati